Bicara soal jatuh cinta kepada Tuhan Yesus, betul tadi inti pelajarannya bagaimana kita inti akrab dengan dia Saudara, ternyata tidak ada Tuhan lain kecuali ngamai Tuhan kita, tidak ada agama lain kecuali kekristian, murid Yesus Yang mengajarkan hubungan kita dengan Tuhan dan hubungan Tuhan dengan kita di hubungan suami kita Oh gak ada yang ngamai? Luar biasa gak? Betul? Ini luar biasa Nah hubungan ini yang tidak dimiliki oleh lembaga atau kelompok apa saja Jadi gak ada yang lain, nah untuk itu hubungan ini harus dipertarikan Nah dengarkan karimatnya Sangat salah kalau kita memperpanjang jam doa kita supaya lebih lama Tapi tanpa keintiman Setuju saya ngomong ini? Percuma Percuma jam-jam ibadah kita kita tambah terus Tapi gak intim Percuma Nah kenapa begitu? Karena hubungan suami istri itu tidak ditentukan waktu dilihat oleh orang kita harmonis atau tidak Betul? 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 Lalu dilihat dari mana? Nah ini ayatnya Matris 6 ayat 6 Kita lihat Matris 6 ayat 6 Wih kamu matang lagi Matris 6 ayat 6 Kita lihat Ini adalah rahasia yang luar biasa Tetapi jika tahu apa? Nah kata berdoa di perkataan Tuhan Yesus ini Jangan disebutkan, jangan digambarkan, jangan dipikirkan itu aktivitas Aku masuk kamar, aku berlutuh, aku menyumbang Bukan Aku puasa, doa Bukan Aku puasa, aku puasa, aku puasa, aku puasa, aku puasa, aku puasa, aku puasa Bukan itu Tapi begini Tetapi jika kau berdoa Teruskan Tapi baca Masuklah ke dalam kalahmu Tuntuklah ke dalam kalahmu Tuntuklah ke dalam kalahmu Kita tidak bahas kalimat yang berikut Tapi lihat kalimat Ini perkataan Tuhan Yesus Tetapi jika kau berdoa Masuklah ke dalam kalahmu Tuntuklah ke dalam kalahmu Padahal Tuntuklah ke dalam kalahmu Tuntuklah Tuntuklah ke dalam kalahmu Doa yang sering kita lakukan Itu ternyata doa Agama-agama Yaitu aktivitas Padahal kalau kita lihat permintaan Tuhan Yesus Oke saya tahu Wajah saudara wajah bimu Tapi kalau saya pakai kalimat ini Yang boleh di dalam kamar Pakai tutup pintu Hanya suami istri Kalau ada dua orang Di dalam kamar Pakai kunci pintu Bukan suami istri Bersalah Belum ngerti gak mas Belum ngerti Berarti ini bicara tentang apa Siapa yang di dalam kamar Dan pakai kunci pintu Semakin istri Ini luar biasa Jadi hubungan yang Tuhan inginkan kepada kita Bukan aktivitas agama Maka setelah peringkatan suara ini Seulah ini Berdoa Berdoa Bukan aktivitas agama Tapi keintiman Hubungan suami istri Dan itu luar biasa Maka itu kebenaran ini Yang kita harus miliki dalam hidup Apa kata lain Kata inti Akran Satu kata Melangkah lagi Akran Bagaimana bisa akran Betul sekali Tapi bagaimana bisa akran Ada sebuah tindakan lagi Ada cara lagi Dekat Dekat Berserah Bukan Meserah Meserah Komunikasi Coba ada satu lagi Bersatu Yang umum Yang umum Akran Bercara Bergaul Yang saya ingin Betul tidak Nah Justru Alkitab Memuliskan Kita bakal ke kejadian 5 22 Kejadian 5 22 Dan Heno hidup bergaul Dengan Yahweh Selama sekian rusa Ego 24 Dan Heno hidup bergaul Dengan Yahweh Ini kata bergaul Ini memenuhi Hidup seorang-seorang kita Di perjalanan Kejadian 6 E9 6 E9 Kejadian 6 E9 Inilah Riwayat Nuh Nuh adalah Seorang yang benar Dan tidak Bercelah Di antara Orang-orang sejamanya Dan Nuh itu Itu bergaul Dengan Yahweh Amin Nah Saya mau tanya Kalau bergaul Dengan Bapak Disukur Bisa gak pakai Tata cara agama Atau Mertanya Bisa gak Orang-orang agama Itu bergaul Dengan Tuhan Tidak Sebab Dalam kata Bergaul Itu gak ada peraturan Gak pakai jam Amin Ya betul juga Tapi agama itu Banyu peraturan Dan ada jam Bahkan Hampir semua agama Jam Semua yang lain Apun Yang dihitung Gak cuma jamnya Menitnya Detiknya pun dihitung Amin Ada yang gak ikut Terus Memang ketemu Tuhan Terhitungnya Luar biasa Sampai detik aja Dihitung Abram itu bisa begitu dekat Karena dia bergaul Walaupun gak akan kata Abram bergaul Tapi lihat cara itu Emang sekali Ke Abram Saya tidak tahu Adakah diantara Saat-saat-saat-saat Pernah iri hati Seperti saya Iri hati Kepada Yisanya Hirmiah Hosea Amos Mika Obajah Nahum Semuanya Begini Mereka itu Dikit-dikit Tuhan bicara Dikit-dikit Tuhan hadir Betul tidak Sumpah-sumpah Menyertakan diri Ya kenapa Kita kok tinggal Mengerti gak Pemikiran saya Ini Kata iri Berarti mereka agar Sangat Dan bukan Cuma mereka yang agar Dengan Ya beri Tuhan Papasul kami Akrab gak Dengan mereka Kalau Bisa bagi istilah Pak Uban Akrab Tidak Ini Kalau kita Akrab Oke Kalau kita Berkata Akrab Pengetul Papasul kami Berlain Akrab Juga Ya atau Tidak Maka itu Kalau kita Lihat Untuk mereka Jadi Betul-betul Ada Dua Arah Heno Unum Akrab Musa Da'aw Yusuf Semuanya Akrab Termasuk Nanti Nabi Sekurang-kurang Ajarannya Yus Di Sungguh Banta Dia Akrab Dengan Tuhan Kenapa Dia gak Mau Dengan Tuhan Karena Dia bilang Aku Dikenal Engkau Adalah Yahweh Yang Berbelas Kasian Kalau Engkau Melihat Orang Bertobat Keputusan Menghukum Orang Itu Berubah Maka Dia gak Mau Dengan Tuhan Karena Yunus Dia Berubah Kenapa Karena Yunus Tak Kerap Dengan Tuhan Dan Yalah Menangkat Dengan Tuhan Maka Setelah Dia Berubah Terus Baca Masa Lepat Kelihatan Kurang Ajaran Dikatakan Maka Yunus Keluar Dari Kota Itu Menjarah Dan Cari Tempat Ada Ini Terus Dia Duduk Disitu Sambil Menantikan Kapan Hukuman Datang Sudah Korban Tapi Dia Tidak Berharap Mereka Tertombak Tapi Tidak Berharap Menghukum Dan Orang Ajar Apa Saya Tanya Orang Ajar Lagi Masih Sama Karena Dia Akrat Dengan Bapak Di Surga Dia Tahu Kalau Bapak Melihat Tuhan Menangis Tertombak Pasti Berubah Keputusan Nah Itu Dia Keputusan Tertombak Tertombak Jepra Itu Jurus Berarti Kira-kira Kotbanya Keras Aku Umi-Umi Bahasa Jawa Jawa Tertombak 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 Kalau Kalau Tertombak 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 Ayo Saya Tunjukkan Tertombak Fakta Satu Zaman Itu Yang Namanya Transportasi Air Itu Belum Ada Betul Orang Belum Pake Alat Tertombak Air Jadi Yang Namanya Apa Apakah Itu Gak ada Perahu Juga Tidak Ada Orang Rauh bilang Rakit Itu Apa Orang Jawa Belum Getek Rauh Tau Rakit Kumpulan Batang Batang Tayu Batang Pisang Diingkat Itu Saja Belum Ada Tayu Jujur Kalau Sebarang Jadi Nung Diberitakan Buat Apa Di Wom Kenapa Bimu Karena Belum Ada Contohnya Itu Nomor Nomor Ada Gergaji Enggak Jangan Kayak Mikil Belum Ada Gergaji Enggak Belum Bayangkan Jangan Potongin Kain Ngelem Pakai Apakah Gocong Pengkir Gak Terus Apunya Belum Ada Paku Juga Kapal Pesan Apa Pesan Salah Orang Pesan Kenapa Pesan Siapa Yang dibawa Bukan Cuma Kelinci Tikus Ucing Yang dibawa Gajah Apalagi Cerapa Kurilah Yang Ude Gede Itu Dan Lagi Enggak Cuma Binatang Bapak Pesan Makanan Kamu Bawa Juga Kira Kadang Kalau Ada Para Kaya Pong Meradi Lu Sumbat Apal Itu Lu Sekarang Teknologis Sudah Bantu Lagi Contoh Ini Kalau Tidak Akrab Bergaung Intim Di Kamar Yang Tertukung Mana Bisa Dia Belum Untuk Musa Dimimpin Mulai Tuhan Untuk Memimpin Bangsa Tuhan Dan Buat Ken Mata Bernam Itu Gak Cuma Merhalian Tapi Jelimet Kukirannya Kainnya Benangnya Dikator Sudah Gimana Musa Bisa Tahu Kita Lihat Kemaran 25 Ini Belum Abram Maka Itu Yang Ditetukan Dibuktikan Dihasilkan Oleh Sebuah Doa Bukan Berapa Lamanya Tapi Hasilnya Setelah Keluaran 25 Ayat 22 Oh Ayat 85 Ayat 8 Saya Kami Dan Mereka Musa Ini Pesannya Yang Mereka Badan Musa Dan Mereka Musa Kata Apa Harus Berarti Bisa Dikawa Harus Apa Tanya Baca Harus Apa Membuat Tempat Kudus Bagi Ini Kamar Yang Kita Tutupi Supaya Supaya Akan Diambil Tengah Tengah Mereka Ini Luar Biasa Berarti Yang Baca Akram Baca Bapa Disuruh Maka Tidak Diminta Minta Buatan Kudus Tapi Kita Tidak Perlukan Apa Itu Karena Tuhan Yesus Sudah Punya Kudus Itu Hidup Kita Cuma Dia Kalau Kita Menyendiri Untuk Berdua Saja Dengan Dia Di Kamar Itu Tadi Ya Ayat 22 Ini Keakrapan Musa Dan Bapak Suruh Ayat 22 Dan Disanalah Aku Akan Bertemu Dengan Engkau Dan Di Atas Tutup Pendamian Itu Dari Antara Kedua Piron Yang Di Atas Tahu Hukum Itu Aku Akan Berbicara Dengan Engkau Tentang Berapa Segala Sesuatu Yang Akan Keperintarkan Kepadamu Untuk Disampaikan Kepadamu Tentang Tentang Keluarkan Dua Kata Kunci Di Ayat 22 Ini Penting Yang Bukul Beritanya Bertemu Dan Berbicara Ini Karakter Bapak Kita Disukur Kalau Dia Menemui Kita Dia Pasti Berbicara Sekian Maaf Jangan Ada Yang Tersinggung Atau Marah Karena Ini Konsep Penting Jadi Tiap Kali Yahweh Tuhan Bertemu Kita Dia Pasti Berbicara Pasti Maka Itu Begini Maafkan Saya Jangan Ada Marah Setiap Kali Kita Bisa Berdoa Sekian Lama Mau 30 Menit Mau 10 Menit Mau 8 Jam Terserah Pertanyaannya Bukan Saingan Eh Kalau Aku Doa Berapa Jam Aku Satu Jam Sudah Lumayan Anakku Ribut Terus Berarti Kalah Aku Bisa 3 Jam Yang Lain Berapa Jam 3 Jam Kalah Aku 5 Jam Berarti Contohnya Jadi Doa Bukan Dibuat Saingan Berapa Lama Berapa Kali Sehari Bukan Begitu Pula Puasa Jangan Sekarang Hal Kita Kalau Bertemu Ada Sudah Aku Saingi Kalau Puasa Sehari Sudah Rumah Ya Karena Saya Sintu Oh Kalah Aku Puasa Sebulan Tiga Oh Berapa Tiga Hari Kalah Aku Seminggu Puasa Setulah Setelah Kita Tahu Keluaran 25 E 22 Dalam Keintiman Keakraban Hubungan Kita Bergaul Suami Seperti Suami Bukan Berapa Hari Kita Puasa Bukan Berapa Coba Kita Berbawa Pertanyaan Setiap Kali Kita Bertemu Tuhan Bertemu Kita Kita Bertemu Tuhan Dia Bicara Apa Kepada Kita Kalau Ada Orang Berdua Setiap Hari 8 Jum Pertanyaan Kita Kepada Saudara Kita Itu Adalah Tuhan Bicara Apa Kalau Jawabannya Enggak Tuh Enggak Pernah Ngomong Apa Kamu Tidur 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 Disana Musah Kau Tidur 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 Seorang Hamba Tuhan Kalau Kokba Tidak Boleh Membosarkan Apalagi Kalau ada Hamba Tuhan Aduh Aku Khabisan Balik Kokba Maaf Berarti Hamba Tuhan Tidak Pernah Bergaul Seperti Suami Istri Dengan Tuhan Yesus Sekarang Bayangkan Kalau Ayat 22 Terjadi Dalam Hidup Gereja Akankah Gereja Khabisan Balik Bapak Kalau Ya Tuh Selalu Berbicara Tentang Segala Sesuatu Yang Harus Disampaikan Kepada Umar Akan Kekurangan Balik Bapak Akan Mengulang Ulang Bapak Tidak Ini Luar Biasa Maka Itu Jangan Menghakimi Orang Dengan Aktivitas Badan Dia Rajim Berdoa Dia Rajim Kuasa Dia Hebat Maaf Mulai Hari Ini Indun Setiap Kita Rajim Ibadah Rajim Berdoa Rajim Kuasa Rajim Pertanyaannya Tuhan Bicara Apa Karena Ini Prinsipnya Ayat 40 Jadi Seperti No Diberi Detailnya Rinciannya Poli Tuhan Kapal itu Ukurannya Berapa Kalinya Dipotong Berapa Terus Pakai Apa Ternyata Musa Juga Belakukan Yang Sama Ketika Dia Buat Ketika Mata Pernyata Dan Semua Hukum Ini Dan Ingat Lalu Bahwa Engkau Membuat Semuanya Itu Menurut Contoh Yang Dari Tunjukkan Kepadamu Di Atas Gunung Pastinya Kejadian Ini Apabila Naik Ke Sinai Waktu Musa Dipanggil Yahweh Tuhan Naik Ke Sinai Itu Tidak Ada Perintah Musa Penguasa Enggak Papa Hanya Bila Naik Kamu Musa Ya Musa Pergil Jadi Musa Itu Enggak Tahu Kalau Itu Sudah 40 Hari Musa Enggak Tahu Jadi 40 Hari Dia Enggak Makan Enggak Tidur Saya Percaya Ini Tidak Berat Tidak Kencing Tidak Mandi Tidak Makan Tidak Minum Tidak Apal Full Hanya Dengan Yahweh Tuhan Bersekutu Dengan Luar Biasa Maka Itu Sampai Mukanya Bersilat Karena 40 Hari Menyatu Maka Itu Kenapa Semua Dunia Semua Orang Percaya Suami Istri Hidup Hidup Harmonis Sepakat Makin Lama Usaha Pernyata Mereka Pajar Gorong Mirip Tidak Betul Tidak Kenapa Mirip Tiap Hari Lihat Kelihatan Seperti Tunggu Terus Tidak Terus Semua Puasa Tidak Tidak Puasa Yang Benar Adalah Puasa Tidak 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 Puasa Demo Mokokok Pakai Setelah Pemerintah Menuruti Nah Begitulah Agama Agama Makin Panjang Puasa Mereka Tuhan Mereka Berangkat Yaudahlah Murti Permintah Daripada Kepamah Tidak Makan Itu Agama Agama Kalau Kita Tidak Dengan Puasa Yang Benar Menurut Peristiwa Musa Adalah Begitu Akram Begitu Asiknya Begitu Intinya Begitu Nekmatnya Bersebutu Di dalam Kamar Yang Tertutup Dengan Tuhan Sampai Lupa Bahkan Lupa Minum Ngedenang Itu Kuasa Yang Benar Maksud Kalau Saudara Kuasa Tidak Boleh Ngerjak Tidak Boleh Pakai Pencil Harus Dia Demian Dia Karena Yang Dipentingkan Keintimanya Bukan Tidak Makan Tidak Tidak Ini Yang Saya Alahi Bukan Tidak Tidak Kembali Kembali Selara-selara Hari Depan Kita Puasa Biasanya Biasanya Selasa Malam Makan Dengan Kenyak Jempat Jempat Buka Tidak Aktivitas Bersekutu Intim Bergaul Akrab Tidak Tidak Meningkat Sampai Tidak Jempat Nihatin Jempat Jempat Tidak Lima Menit Tidak 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 Jempat Tidak 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 Kita cuma berhidat jam. Maaf ya, maaf jangan maaf. Setelah saudara baca kisah Musa, kisah Mu, kisah Henung, kisah Abraham, kita tahu doa dan puas yang benar itu hasilnya Tuhan memberi instruksi kepada kita untuk buat apa? Ini yang benar. Karena apra, karena bergaul, karena inti, mereka dua barah. Jelas sekali, ini yang luar biasa. Jadi Musa tidak sembarangan, no, tidak ada perkara ini. Tapi kita tahu, pasti papa sudah memberi detailnya renciannya. Bagaimana memotong kayu, mereka tidak pernah tahu. Setuju? Saya ulangi lagi, maka itu mulai hari ini. Jangan sibuk dengan aktivitas agama. Maka itu dalam agama pasti penuh komunafikan. Karena orang cuma lihat luarnya. Oh dia lagi puasa, oh dia lagi ibadah, oh dia lagi begini. Maaf, pakai agama suka mengingatinya orang lain. Kenapa orang tidak begitu? Nah, padahal bukan itu yang diperlukan. Keintimannya. Keluaran 33. Coba lihat ayat yang ke-5. Keluaran 33 ayat yang ke-5. Oh maaf. Hmm, 19 ayat harus diatang-tang. Saya. Waktu Musa mau bangun. Bukan lapar, tapi... Emang tempat dia bersekutu. Sebentar ya. Keluaran. Keluaran. 3. 5. 2. 1. 3. 3. 3. 4. 4. 3. 5. 5. Tetap tiga-tiga Ayat 7 Ayat 7 Sesudah itu Musa mengambil kenang Dan membentangkannya Di luar perkenangan Jauh dari perkenangan Dan menamainya Kema pertemuan Ini namanya Jadi tempat Musa Jumpa dengan diambil Setiap orang Baca yang mencari yang Keluarlah ia pergi Ke kemah pertemuan Yang di luar Perkenangan Israel Jadi ada tempat khusus Yang dibangun Tapi kita gak perlu tempat itu Karena kita bisa bersedudah Dimana saja Walaupun ada kata masuk kamar Itu tidak harus digambar Di tempat keramean pun Kita bisa berdua Ketika kita menikmati Hadiran Oke Ayat 7 Setiap orang Yang mau ketemu Bapak pasti Setelah Apabila Musa keluar Dari kemahnya Dan pergi ke kemah itu Tempat-tempat itu Bangunlah Seru bangsa itu Dan berdirilah mereka Masih-masih Di bintu kemahnya Dan mereka Mengikuti Musa Dengan matanya Dengan matanya Sampai Musa Masuk ke dalam kemah Dan ini luar biasa Penang-penangnya Rauh Kudus Tolong kami Sebagai pimpinan Jadi berdiri Tiap kali Baru Sadi Serah Dan melihat Pemimpinnya Menuju kemah pertemuan itu Mereka langsung berdua Hormat Siap Kenapa Sebab mereka Menuju Yang baik Tuhan Membicara Apa Kepada Musa Untuk kita Kita Jadi mereka Tiap kali Pemimpin mereka Masih ke tema Pertemuan itu Pasti Ada perintah Ada hukum Jadi mereka Tuhan nanti Berarti tiap kali Musa masuk ke situ Perintahnya Baru Koleh lama Dan sama Atau beda Baru Dan sembilan Apabila Musa masuk Ke dalam kemah Itu Turunlah Tiang awan Tiang awan Menandai Tiang Hadir Betul Turunlah Tiang awan Dan berhenti Di pintu kemah Dan Baik Ada Tuhan Berbicara Yang way Dengan Musa Di sana Stop Kalimat pertama Apabila Musa masuk Ke dalam kemah Itu Turunlah Tiang awan Berarti Tuhan Tanya saya Berarti Siapa Yang menunggu Siapa Berarti Ternyata Papa Yang menunggu Musa Kok gak Kamu Saya Ini Adegan Biasa Ini Saya Kaku Jadi Kalau Musa Tidak Masuk Tempat Kamar Terkunci Dan Dia Istilah Tuhan Yang kedua Siapa Yang mulai Berbicara Kepada Siapa Berapa Kali Kita Enggak Kenal Yang Sering Terjadi Dengan Kita Sudah Lama Berdoa Sampai Merem Capek Melihat Lagi Merum Lagi Sampai Melihat Lagi Kok Enggak Adil Sering Gak Dikenal Berapa Kali Itu Nyerocos Kok Tuhan Ngebicara Juga Hari Ini Ada Keberubahan Inisiatif Selalu Datang Dari Dia Bukan Dari Dia Ini Yang Tuhan Biasa Maka Itu Setelah Kita Tahu Bahasa Berarti Mendengar Suara Bapak Di Surga Itu Susah Tuhan Gampang Gampang Karena Dia Yang Mulai Enggak Ada Yang Susah Dia Mulai Ini Hebat Jangan Kemarin Saya ada urusan Ke WCA Sebelum Dihantar Rotel Salah Salah satu sahbam Namanya akhtar Yang ada Rurus Di jari sesuatu kepada saya Tapi Kayaknya semua di mobil Saya Keput Saya Tuhan Saya Tuhan Bapak Ampuni Saya Karena Saya Lumpa Nah Ternyata Bagian Kami Nginap Dan Gece Tidak Jauh Kalau Saya Tahu Saya Turun Tinggal Jalan Kaki Tidak Tahu Ampuni Saya Bapak Karena Saya Terpaksa Tapi Kalau Bapak Ijinkan Untuk Dia Memenal Siapa Abunan Saya Pasti Ketemu Lagi Entah Gimana Caranya Tadi Pagi Waktu Dicebut Nah Pasti Dapat BCA Lagi Tapi Saya Tidak Mengganggu Yang lain Karena Ada Pembicara Lagi Di Mobil Saya Eh Tiba Tiba Salah Saku Berbicara Eh Saya Nolstok BPCA Mau Puji Tuhan Jadal Begitu Tapi Saya Cek Dia Kerja Kali Ternyata Dia Kerja Nah Karena Saya Tidak Terus Saya Kenalkan Siapa Nanti Tidak 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 Orang Dari Muslim Malkan Kemarin Bapak Ingat Saya Turun Oh Iya Loh Kok Bisa Ingat Pak Habis Tas Bapak Itu Beda Ini Tas Papua Ini Nah Gini Pak Kemarin Waktu Saya Turun Ketemu Bapak Nabi Isa Saya Pak Istilah Dia Bicara Bapak Ini Dari Kecil Saya Tadi Dengan Lukanya Lukanya Terus Luka Kok Bapak Tau Dan Sakit Tadi Bapak Masih Bawa Sampai Haki Matanya Malah Berkaca Saya Gempa Ini Jangan Kerja Saya Tidak 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 Yang Pembina Suasa Saya Tidak Saya Cuma Tidak Tidak Terus Lihat Saya Sampai Masuk Tidak Jadi Bapak Disuruhi Itu Bicara Dekara Saya Cepat Cepat Karena Sesuatu Terbiasa Untuk Akrab Untuk Bergaul Dengan Dia Dalam Situasi Apapun Juga Berkini Kau Senggir Nah Jadi Itu Hasil Ya Setelah Seluruh Bangsa Itu Melihat Bahwa Tiang Awal Berhenti Di Bintu Kemani Maka Mereka Bagaimana Bangun Dan Sujud Menyempat Masing Masing Di Bintu Kemani Kenapa Karena Mereka Tahu Yang Baitu Bicara Pemimpin Mereka Dan Sebentar Lagi Mereka Punakan Dapat Berita Mereka Sujud Menang Betapa Hebatnya Kalau hidup Ini Sungguh Dengan Tuhan Sumpah Amin Luar Biasa Mas Semu 25 14 Ini Untuk Menyakilkan Saudara Supaya Tidak Ada Seorang Pun Hari Ini Yang Berkata Aku Kok Sulit Ya Tengah Seorang Tuhan Lada Ia Berkata Dengan Orang Yang Takut Akan Dua Dan Apanya Perjanjianya Diapakan Diberitongkan Kepada Bukan Mereka Kita Yang Takut Agar Lihat Pertanyaan Inisiatif Siapa Ngajak Bergaul Kalim Dua Ada Banyak Alat Alat Yang Menunjukkan Bahwa Segala Sesuatu Keintiman Keakrapan Pergaulan kita dengan Bapak di surga Itu selalu dimulai dari pihak dia Bukan dari pihak kita Kau gak amin? Berarti gak masuk amin itu? Berarti artinya Ada kesulitan gak kita bergaul dengan Bapak? Tidak Ada kesulitan gak kita mendengar suaranya? Tidak Karena dia memulai Dia berinisial ting Ini yang saya takut Oke Saya stoppun ini Lihat wajahnya belum bertanya Saya mau mau bertanya, ayo silahkan Oke saya beli kesempatan Ada yang mau bertanya? Wajahnya mau bertanya Oke silahkan Yang kuat suaranya Berdiri ibu Selain dengar Yang belakang juga dengar Saya juga minggu mendengarkan suara Yang belakang juga Belum ada Pak Yang belakang juga Bagaimana caranya? Oke Pertanyaanmu Bagaimana caranya Bapak? Mendengar suara Bapak kita Tidak perlu secara doa kuasai Enggak Satu Nurul Nah yang tahu hati kita nurul Atau tidak cuma kita dengan Bapak di surga Saya beri contoh Cabrahan 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 Dan Maria Dengar buah contoh Waktu yang Medwan datang pada Abram Untuk mengajak Pergilah kamu Tinggalkan negerimu Mas Abram sudah kenal Belumnya Ngomongin Siapa? Belum Belum Ini yang saya heran Dengan nanya Sependeta-pendetanya Seorang pendeta Dilub yang sudah kenal Berarti pendeta apa itu? Berarti gak katanya Sependeta-pendetanya Seorang pendeta Jadi pendeta apa itu? Senior Pendeta Beneran Maaf Saya cuma beri contoh Malam Tuhan bicara Hai Bambang Apa namanya Bumbung Bumbung Kok jelek itu Bumbung Bumbung itu nama apa? Oh desanya Bumbung Tapi ada nama Kemarin nama Sontas Syukuran Amin Eh itulah Bumbung Hai Bambang Esok kamu Ke bandara Bumbung Ajak Keluar kamu Tingkatkan Kemana Jangan tanya Pokoknya Perekatmu Kan begitu Abraham Dibuti tahu gak Terusuruh kemana Pokoknya Tanya Pendeta ini Langsung Perekat Atau Cair Konformasi Tanya Tanya Ia Ajak Keluarga Rapat Tapi Abraham Nguruh Bayangkan Yang Nguruh Dia Belum Dia Kenal Dia Tanya 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 Dia Maka Itu Yahweh Tuhan Jadi Rajin Bicara Kepada Abraham Karena Buruh Terus Sampai Ketika Yahweh Datang Abraham Aku Ingin Anakmu Pembesar Mengapa Papa Setuju Abraham Melanggar Firman Tuhan Kesehatian Suami Istri Melanggar gak Abraham Lucu Melanggar Tidak Melanggar Tapi Bayangkan Kalau Kesalah Diberitahu Ma Besok Aku mau Kebunmu Untuk Perjumpakan Isra Kira-kira Terjadi Peran Dunia Keberatan Lu Nanti gak Pasti Kalau Saya Salah Belum Enak Saja Yang Hamil Aku Hamil Dia Kamu Tahu Aku Diololok Tetangga Nenek Gak Tahu Sudah Tuhan Mas Hamil Betul Enggak Bapak Enggak Dayat Ya Sengguh Sudah Kalau Saya Jadi Salah Saya Malu Betul Lupa Yang Kumpul Sebenarnya Amil Kira-kira Lalu Jujur Jujur Aku Jujur Lalu Ya Tidak Saya Ngomong Mak Aku Dia Melahirkan Terus Susah Tak Terus Melahir Enak Saja Tapi Bapak Mengizinkan Dia Sihati Pada Istri Mampu Pergi Kemana Korban 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 Tanya Siapa Korban Korban Tanya 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 Jawab Apanya Oke Ngerti Contoh Ini Kenapa Bapak Bicara Bada Abraham Padahal Tidak Kenal Karena Bapak Tau Akhirnya Maria Satu-satunya Seharap Kenapa Tuhan Bisa Bicara Kepada Maria Karena Bapak Melihat Dia Maka Itu Begini Contoh Apa Yang Terjadi Dengan Gabriel Kalau Bapak Pesannya Hai Gabriel Kamu Turun Ke Dunia Cari Gadis Yang Mau Hamil Sebelum Menikah Tapi Tanpa Nyebut Maria Di Desa Masa Kira-kira Gabriel Berapa Tahun Turun Naik Surga Dunia Hai Gadis Gadis Yang Mau Hamil Selam Nikah Ada Mau Tidak Zaman Itu Loh Cepat Jawab Hukum Mati Kira-kira Berapa Bulan Berapa Tahun Kenapa Gabinya Langsung Kemarian Karena Apas Membaca Hati Mariam Disuluh Apa Saja Maka Itu Kalau Sudara Ingin Bisa Dengar Suara Apa Disuluh Jangan Tambah Baca Alkitab Sekian Pasal Setiap Hari Jangan Ambil Jam Ambil Tidak 6 Jam Jadi 12 Jam Jangan Jangan Tambah Kuasamu Tadinya Sembulan Seminggu Sampai Sebelum Minggu Nanti Mati Kamu Jangan Yang Ditambahkan Bagi Bisa Mendengar Suaranya Adalah Mandu Kalau Tuhan Siu Berangkat Tidak Kalau Berbicara Bantai Tidak Cek Dulu Bantu Sebenarnya Tidak Susah Maaf Maaf Pertama kali Berbicara kepada saya Hucu sekali Saya baru bisa memotor Tahun itu yang tahun 76 Saya beli motor tahun 74 Itu dengan ceripa Saya mengumpulkan hasil pelayanan Untuk saya beli motor pertama kali Saya merawat Baik Baik Zaman itu mobil masih Panas Tahun 76 Tahun 76 Waktu saya pelayanan ke sebuah tempat Desa kecil di pinggiran Surabaya Saya kenal kembalanya Saya cukup Waktu Jumlah 60 Tahu-tahu Selesai Saya Bapak Saya Bapak 29 Daniel Tinggalkan motor Untuk berdata sukar suhadi Kenapa Nyesal-nyesal Oh iya Saya tidak pakai Tanah Coba Boa dulu Dengan tidak 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 Nah suara itu tidak harus laku Binti Tidak 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 Karang Perasaan Berasaan Tidak Saya mau pambil Pak Hasso Saya tanya Ini motor Surabaya Kenongkong Ambil saja Saya pulang naik Binti Loh Masa tu Ambil itu gimana Ya ini untuk Belayangan Ah Booyih Dia merafil Langsung Esten Kaseh saya tinggalkan juga semua saya mulai menaik bim wih itu jadi kesaksian nah rupanya sejak itu rokus juga atau bicara kepada saya sampai pada saat waktu itu kan aneh tapi itu sudah biasa sesuai sering dengar semua pernah satu kali saya turun di bandara makasih malam itu saya pulang ke bapak wuduh barang saya lagi banyak mereka memang harus pulang ke bapak barang saya masih banyak yang juga itu enggak ada terdata saya telepon enggak bisa eh ada sebentar sih pendakannya saya pak, saya ntar banyak enggak, saya tumpu jemputan sampai tiga kali seorang sopir ini balik yang kedua saya suruh malam mana dia bilang tidak kok balik larang tapi bukan ngomong gitu lah mati saya ini begitu ketika saya mau mati aku yang suruh diam wih tau saya kalau begitu namanya kak, masih itu pernah ada jajanan kak, kak kalau saya tinggalkan semua disitu karena panik saya salahin saya kejar dia sudah ke tempat mati nah, saya bertanya kenapa mau siapa? iya, ternyata saya butuh kau oh iya pak, saya maripak maripak baru telepon saya bunyi ternyata jemput saya baterainya habis banyak pecah pas sekarang, yaudah ayo baru penuh di taksinya dia itu kok taksinya dan ngembang Yesus nah, saya duduk di depan karena barang di belakang atau lu kundus mongong sampaikan kepada dia mbak dia itu sejak umur tiga bulan di asmoli neneknya dan sejak dia berarti jadi anak dia itu benci dengan bapaknya karena bapak ini nanti dia sayur haa, saya pegang kundus maaf ya kalau bapak salah ada bapak? tapi jangan, eh kenapa kamu tidak benci dengan bapak? itu dia mau nanti dia masih belum saat itu dan sejak umur tiga bulan kemudian di asmoli dia kaget setelah umur tiga bulan dia minggirku saya pikirkan kau diapa itu dia berhenti terus dia nangis apa ini siapa? kok bisa tahu masa kecerdasannya istri saya tidak tahu tentang hal ini saya terus berhenti pokoknya pada hari ini anggapan bapakmu atas bapakmu meminta maaf karena istri saya saya bilang isa yang kudus semuanya bagaimana kamu jalan saya ngelak di rumah salah satu anak saya waktu itu masih berada di daerah gunung lati mojo nah dia punya toko kaset saya bilang nanti malam kamu jemput bapak lagi ya untuk balik ke pandaran karena mau ngomong dengan bapakmu setelah tak jumpa ternyata dua jam sebelum jam itu sudah datang dia bilang pak saya sudah cerita istri saya adik istri saya maka itu istri saya tidak cocok cepat ketemu bapak sepertinya sekali hari ini sebut nah sampai hari ini dia masih kontak saja kalau ada masalah apa karena lingkungannya membuat dia tidak bisa mengekspresikan bahwa aku ini tapi dalam semua masalah apa saja istri saya selentai bahkan ketika anak pertamanya lahir dia minta saya memberi nama karena begitu percaya oh panjang baik hati itu contoh-contohnya anakmu kalau kita ngomong itu luar biasa berapa tahun kemudian tiba-tiba rupus sugerakan sebut telepon dia sebelumnya ada sebuah kisah kami dapat berkat sekian banyak juta sudah dapat lima hari rupus sugerakan saya tidak bicara pada istri saya ini kok untuk apa kok tidak pernah Tuhan bicara saya merasa berdosa kalau saya punya berkat tapi dia tidak tidak apa-apa jangan ikuti kalau serangan punya sepeng apa itu kedekatan ini maaf saya ini saya ini kalau ada saldo di ATM saya dan belum memakai saya merasa bersalah ini ada yang perlu kalau saya tidak tahu siapa yang perlu tanya David Bershon ya saldo saya berapa hari ini dia tahu tadi oke jadi saya tanya kok tidak dijawab saya tanya istri saya aduh tadi bapaknya anak-anak lupa kerja gak bawa handphone oh iya kabar apa kalian baik oh baik seharusnya kalau saya disuruh diri pasti ada sesuatu tiba-tiba dari mulut saya lho kapan kontra rumah kalian habis sudah habis pak ya kenapa kamu gak mau beli saja sepukul ini mulut saya kontra saja belum bisa bayar semua belinya kurang saja tapi di situ saya bersyukur Tuhan gak pernah saya aku maaf ya pak ini bapak salah ngomong kenapa apa kamu punya rencana dengan suaminya mau beli rumah iya sih pak tapi bukan beli rumah beli tanah loh kalau cuma beli tanah gimana rumahmu ya kan kami orang bukis rumah tak bisa diangkat maksudmu ada tangan persis di sebelah kami ini dicual guru orang jawa sudah pensiun luas tanahnya 30 kan 30 besar dong di kampung ini ya terus minta berapa suratnya angkanya persis uang yang sudah sungguh nanggul sepukul KB kamu beli saja loh uang dari mana pak 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 akan kirim tapi ini karena mas kopak Tionghoa beli gak ditawar sepukul suratnya murah masih kawat gak bisa pak ibu pas itu pun gak usah bayang baik lama usah tertentang semuanya uang saudara selesai berbicara biasanya sudah tahu uang ini suruh kirim kemana kemana ke kakak oh iya langsung bisa berbicara tapi waktu peresmian diundang saya diundang Bapak Ustaz saya diminta berdoa karena anak-anak cerita kata-kata-kata ini Pak Masa ini Pak Masa saya sempat sekali membenarkan hidup itu begini ini luar maka itu mendengar syarat Tuhan syaratnya loh bukan dengan intambahannya yang pelit Tuhan gak pernah ngajak bicara betul itu amin iya amin betul Pak orang pelit Tuhan tidak akan ngajak bicara kenapa bukan Anggoro jangan karena kalau orang pelit diajak bicara Tuhan mau diajak dari lain kalau ini punya anak saya ini punya anak saya tidak pernah merasa penyembilan apa-apa ini saya di pendara yang punya harta bos apa yang suara patut katakan pada pendara yang begini bosnya turun ngeluarin duit jangan dong sayang ini cocoknya dikatakan orang kayak gini cepat jawab apa gak tau diri gak tau diri betul bukan uang lo kok ngatur itu cara hidup ini kita ini berdarah semua bukan bukan bos jadi kalau bos ikuti saja gak ikut jadi siap dengar suara Tuhan tunggu dulu suara T menurut 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 oh itu cara pandang luar biasa hebat sekali pak hadis menurut ya jadi yang baik berkara-kara dengan orang yang takut akan dia dan perjanjian yang diberitahu kami kepadanya maka itu kita gak akan tuli dengan suara perkara dia ngomong sendiri perjanjian 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 diberikan kepada kita yang takut akan dia karena kita bergawa baik lagi saya lanjut lagi hari ini sempur janjian mengajak orang ada saya makan kaleng 4 tahun lebih makan kaleng semua yang gak tau kaleng itu apa datang ke lu atau ke panggung begini dalam hidup kita dengan Allah bukan prinsip agama yang ditetangkan tapi bergaul 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 nah bergaul bergaul itu satu dua dan tiga kita akan bunuh satu waktu kita masih kecil punya teman bergaul bukan? duit atau tidak? iya renungan awas rada yang lupa adik mau masuk kemaja tau tidak bergaul sebagai anak muda anak remaja yang punya teman bergaul lebih muruk mamanya atau temannya nah itu maka itu kalau anak muda bergaul pasti ngomong jangan beritahu mamanya betul? nah ini dia kalau kita bergaul dengan teman teman dan dia bergaul dengan kita siapa harus ngurut siapa? lu bisa gak ngerti saya bertanya siapa harus ngurut siapa? kita dua dua tapi satu tidak serius ngurut ini betul kalau papa tau kita sering ngurut selalu ngurut dia pasti disana yang kedua yang kedua dalam bergaul pasti ada yang perlu lalu akan cepat dulu siapa yang punya anak dari kecil dijaga begitu mau seteka baru tiga hari yang mau seteka pulang-pulang kata-kata balik betul atau tidak? cepat sekali ini anak nah inti bergaul maka itu pertanyaannya intim dengan Bapak di surga dengan Tuhan Yesus Tuhan Yesus Tuhan Yesus jadi kalau kita bergaul dengan dia dan dia bergaul dengan dia ada yang luar nah siapa ketularan siapa? awasnya bukan ketularan ke aku awasnya siapa ketularan siapa sebetulnya? nah awasnya kita ketularan ke dia pertanyaannya sudah ketularan ke belum? itu loh aku tak tahu apa lagi saya kanya balik wah oke saya beri 2 karakter Bapak kita saja satu Bapak kita suka menangguni atau tidak? nah saudara ya betul maaf ini loh contoh kecil saja maka itu yang dihitung dinilai diukur oleh Bapak di surga bukan berapa jam kamu berdoa bukan berapa jam kamu berdoa bukan berapa hari kamu puasa bukan berapa banyak ayat artikat kamu hafal bukan berapa rajin kamu ibadah bukan hasilnya nular tidak karakternya itu kepada kita iklim dunia tunggu ngerti sekarang? rajin supaya rajin kuasa hebat kalau pelayanan musuhnya masih banyak jangan jadi hasil kita bergaul itu luar biasa yang ketiga dalam bergaul gak ada rahasia bagi tiga ketika masih muda selalu belajar bagaimana itu rahasia kita berdua wih keren dan memang begitu Untuk kita tidak ada rahasia lagi Tetap juga semuanya Yohanes 15 ayat 15 Kenapa pada akhirnya Ketolisis umum seperti ini Yohanes 15 ayat 15 Baca satu Kanan gak ada dengan gak apa-apa ya Satu, dua, tiga Dua, baca Aku, tidak Aku, tidak Terus 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 Nah Ya kalimat terakhir Satu-satunya Ciri sahabat adalah Tidak ada rahasia Mengapa aku menyebut kamu sahabat Sebab aku Tertahulah Memberitahukan kepada kamu beberapa Segala sesuatu yang Aku dengar dari Bapak Jadi ada yang disisakan gak Dari Tuhan Yesus Apa yang dia dengar dari Bapak Tidak Coba kamu gantung Siapa pernah kursus kue? Kursus masak, kursus nyai Raja bela diri Diberi semua enggak emunya? Walaupun bayar mahal, diberi semua tidak? Tidak, kenapa? Iya, rahasia, takut, bisa ini dong Berarti yang sokong mereka tak teman Yesus Tuan-tuan itu rendah hati Dia beritahu kan semuanya Ini hebat suka Hal sama Maka kita sebagai kerja sebagai amat Tuhan Tidak akan kekurangan bahan Karena segala sesuatu Dalam hubungan Bapak kau beritahu kanan-kanan Inilah hasil pergaulan kita Dengan Bapak disini K, kenapa? Saya mau, tak bisa beritahu Keluaran 33 Ayat 17 Keluaran 33 ayat 17 Nah, ini soal menurut siapa? Ini luar biasa Siapa yang menuruti siapa? Keluaran 33 ayat 17 Berfirmanlah yang baik kepada Musa Apa firmanya? Juga hal yang Tengah kau katakan ini Akan melakukan stop Pertanyaan saya Setel surah baca kisah ini Berarti anak-anak baru suka dengan Musa Siapa yang menuruti siapa? K, ayo, perlucan Siapa yang menuruti siapa? K,nię, embarrassed Nombor Kaget siapa? Saya ketemu pasang Apa paraLo enggak? Ini luar biasa Kalau kita setelah bergaul kakrat, intim, ingat waktu masih ingat, sahabat itu selalu berusaha menyenangkan sahabat. Betul? Berani melakukan apa saja demi sahabat. Ini betul tidak? Membela sahabatnya luar biasa. Ternyata seperti itu. Bapak disurga. Juga hal. Kalimat ini menunjuk apa? Ini pun arti. Juga hal. Yang telah aku katakan, itu ada arti. Apa arti tentang juga hal? Ini indah sekali. Berarti gak arti? Berarti yang sudah-sudah. Sudah terjadi gak ini? Atau baru sekali itu saja? Sudah. Berarti tadi-tadinya sudah dulu-dulu sudah di. Sejak apa? Dan kata juga hal itu menunjuk selanjutnya ada lagi tidak. Ada lagi tidak. Ada lagi tidak. Ada. Seterus. Dengar. Bukan begini. Kalau bahasa agama itu. Juga hal yang kamu doakan. Pakai kata itu? Tidak. Pakai kata itu? Tidak. Pakai kata itu? Katakan. Stopping. At 15. At 15. Masih puluhan tiga ya. At 15. Lalu. Omak ke 15. Di rumah kelas. Oh di bawahnya. Tidak. Pakai kata apa? Berkata. Musah. Kepadanya. Bermuda. Isinya doa atau bukan? Kalau kita percoba bahasa agama. Jika mau sendiri tidak membimbing kami. Jangan serupa kami bernanda disini. Ini doa atau bukan dalam bahasa agama? Lu Musa sedang berdoa bukan? Loh korak-korak. Ini doa atau bukan dalam istilah agama? Doa. Tapi Alkitab Tidak menulis Berdoa Tapi Beratau Beda 2 sama 5 Ayat 17 Tuh 19 2 sama 5 Lihat ya Apakah Mau selagi melawat orang Filist ini Atau mau selagi Mereka ngalih-ngalih Ini doa Berdoa Bukan disini Berdoa Tapi Alkitab menulis Bertanya Coba cari ya Karena waktu sebetulnya Ternyata hidup Abraham, hidup Paulus Hampir enggak ada Titus berdoa Bagaimana berdoa Musa berdoa Tidak Tidak Bertanya Berkata Diskusi Bahkan kalau sudah baca Kejadian 18 Ayat 16 Sebelum Sebelum Tidak Loh Kembali Maaf Pak Kecepatan Dius Mas Keluar 3 5 Ayat 2 sama 5 Ayat 19 Bertanya 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 Tidak Tidak Begini Begitu Terus ada kalimat apa Baca Alkitab Selanjutnya Setelah selesai berkata Begitu Setelah berdoa Ada kalimat Apakah Terus Bukan 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 Yahweh Menjawab Nah Setelah doanya selesai Ada kalimat Yahweh Menjawab Ini langsung Atau Dulu Sebulan Jawab Sebulan Dau Akrat Bergawal Dengan Yahweh Tidak Langsung Dicara Maju Ini Luar Pes Ayat 23 Terjadi Masalah yang Sama Ayat 22 Supaya Setelah Tau Lata Belakang Ketika Orang Filistin Maju Sekali Lagi Dan Memencet Lebar Yang Pada Kisah Pertama Sama Dau Bagaimana Maka Bertanya Dau Kepadanya Dan Ia Menjawab Ini Loh Keah Kenapan Itu Miliki Sikap Itu Memiliki Luar Biasa Dengan Itu Dekat Enggak Kalau Ditu Mereka Tua Ini Dekat Bahkan Salah Jawab Enak Sikap Jadi Kembali Ke Keluaran 33 17 Musa Begitu Akra Enggak Disini Berdoa Berkata Juga Yang Telah Kau Katakan Yang Kau Lakukan Pertanyaan Saya Kalau Kita Tuhan Kalau Saya Tuhan Saya Bikin Musa Bisa Salah Tapi Mengapa Tuhan Berani Menjamin Kesahabat Bikin Salah Nomor Perhatikan Kata Setelah Komah Sugar Hal Yang Kau Katakan Ini Akan Melakukan Komah Terus Ada Kata Apal Stop Kata Berkalimah Baca Nah Apa Arti Kata Karena Ayo Dalam Bahasa Apa Saja Kata Karena Menunjuk Yesus Karena Begini Begini Karena Sebab Jadi Mengapa Bapak Di Sorga Berani Menjamin Musa Bahkan Salah Sehingga Yahweh Tuhan Maha Pemilih Alam Semesta Berani Berkat Musa Pokoknya Kamu Ngomong Apa Saja Aku Akan Lakukan Karena Saya Mulai Dari kalimat Raja Karena Aku Siapa Mengenal Siapa Kalau Saudara Dan Saya Bersaksi Berkotbah Cerita Sera Saudara Saya Kenalkan Kenalkan Tuhan Saya Kenal Apa Di Surga Orang Tentu Bersanya Tapi Kalau Sampai Surga Berbicara Aku Kenalkan Amin Amin Itu Lain cerita Kondisikan Kondisikan Tidak Punya Persyarat Nomor Satu Nomor Terserah Mas Mas Dibu Begini Kan Yang Saya Temukan Kondisikan Hidup Kita Sedemikian Rupa Sampai Pada Sabtu Sabtu Bapak Berkata Aku Kenal Tergantung Berarti Kalimat Tidak Berarti Tergantung Siapa Enggak Tergantung Kita Mau Murat Atau Tidak Pelin Atau Tidak Mau Melakukan Kehendaki Atau Tidak Tergantung Kita Karena Aku Kenalkan Aku Musa Berarti Musa Kenal Dikenal Penyia Tuhan Pasti Dikatan Kata Selah Tendung Hal pertama Dikatakan Karena Engkau Telah Berdapat Atas Sikam Yang Dihadakan Dapat Favor Dapat Kepercayaan Dimana Dapat Kepercayaan Ini Kepercayaan Yohanes 2 E23 E24 Yohanes 2 E23 E24 Dan Sementara Yesus Yerusalem Selama Hari Raya Pascha Bagaimana Banyak Orang Yang Percaya Dalam Namanya Stop Mendengar Kata Banyak Orang Percaya Dalam Namanya Keren Engkak Eh Jujur Pengum Luan Biasa Tapi Tidak Kenapa Ada Ada Kalasan Kenapa Banyak Orang Percaya Karena 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 Nah Ini Percaya Yang Tidak Disukai Tuhan Percaya Karena Ada Mujicat Jangan Percaya Yesus Karena Mujicat Percaya Tuhan Seperti Sadat Mesaf Ate Mekum Sekalipun Yahweh Tuhan Tidak Menolong Kami Itu Luan Yesus Jangan Kira Raja Akan Melihat Kami Menyembah Pakung Itu Tidak Nah Yang Kau Isi Hati Kita Siapa Apa Ada Kita Punya Hati Seperti Itu Maka Itu Orang Orang Yang Banyak Sekali Percaya Yesus Di Yerusalem Padahal Raya Itu Tidak Disukai Karena Motivasi Sebab Tidak Cukup Hanya Kita Percaya Dia Edo Rumpat Ini Yang Ditulih Tetapi Teruskan Yesus Sendiri Tidak Mempercayakan Dirinya Kepada Mereka Karena Yesus Mengenal Mereka Sama Nah Perhatikan Aku Mengenal Engkau Musa Dan Yesus Mengenal Kita Juga Semua Mana Yang Positif Mengenal Yang Negatif Paham ya Ini Negatif Nah Coba Jujur Kira-kira Hari Ini Yang Tuhan Berbicara Kepada Surah Kepada Saya Aku Kenalkan Dalam Dalam Kenal Negatif Atau Kenal Musa Jadi Pertanya Dan Yang Menentukan Adalah Bagaimana Mau Bagaimana Hidupi Mau Dibawa Kemana Ini Luan Biasa Kepada Kepada Mudah Dikenal Tuhan Mudah Mudah Gak Seperti Tuhan Kenal Kita Mudah Asal Nurud Dan Tidak Belik Puji Lu Lu Semua Sudah Lu Ya Kuat 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 Jadi Bukan Banyaknya Doa Seri Kuasa Tidak Muncul Kan Kian Ini Daku Dan Tidak Ayat Terakhir Kisah Rasul 13 Ayat 22 Kisah Rasul 13 Ayat 22 Jadi Hidup Dengan Bapak Itu Indah Amin Asal Nurud Dan Halim Setelah Saul Disingkir Tuhan Mengangkat Daud Menjadi Raja Maneka Tentang Daud Tuhan Telah Menyatakan Ini Lu Yang Saya Kata Aku Telah Mendapat Daud Anak Israel Seorang Seorang Yang Berkenal Diat Ibu Dan Melakukan Segala Belenda Pertanyaannya Waktu Bapak Sudah Bicara Ini Itu Kepada Samuel Ya Sam Aku Sampai Tunggu 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 Cari Anak Isai Pertanyaan Saya Waktu Bapak Bicarakan Daud Sudah Dipilih Sudah Dipanggil Sudah Sudah Dihuram Sama 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 Dia Masih Jadi Gembang Dari Mana Bapak Bapak Di Surga Isai Menyebut Dia Adalah Orang Yang Bergenar Dilatih Dan Oleh Dia Segala Gendak Dapat Dilakukan Padahal Belum Dipanggil Belum Dipilih Belum Dilatih Dilatih Jawabannya Karena Eh Bapak Sudah Kurang Karena Karena Bapak Menilai Hati Daud Maka Itu Saya Akhiri Dengan Kira Kira Sekarang Dili Siang Ini Apa Penilaian Papa Di Surga Terhadap Kita Masih Masih Tentang Sikap Hati Berarti Masuk Segala Sesuatu Tidak Ada Rahasia Dini Kecuali Perut Kita Nggak Bawa Raper Bunyi Dini Betul Mata Mata Kita Nggak Bisa Bawa Orang Jahat Jahat Matanya Pasti Biar Jahat Itu Betul Tidak Pikiran Orang Bisa Dibaca Orang Tidak Selamat Tidak Teori Men Bawa Dili Mengenal Gerak Tubuh Tau Mulut Orang Bisa Ditebak Ini Aranya Pemandik Tapi Yang Tidak Bisa Hati Ini Rahasia Serta Maka Itu Suami Istri Menikah Sesekian Tahun Selam Tetap Lakan Sama Tau Sama Hati Kita Yang Tau Hanya Tua Pribadi Diri Kita Dan Bapak Disa Tidak Ada Yang Lain Maka Itu Tuhan Bunci Pada Orang Nafi Betul Karena Dia Bisa Baca Hati Kita Tipu Dia Dengan Perbuatan Kita Menguap Jadi Mulai Hari Ini Keintiman Kita Dengan Menurutus Dengan Tuhan Disa Dapat Disa Dengan Firman Karena Hati Kita Biar Dia Menurutkan Hati Ini Bersi Amin Untuk Memberkati Kita Semuanya Selain Selain Mas Dalam Nama Tuhan Dia Secara Pribadi Bersebut Dengan Dia Sebagai Suami Akra Berkau Tarif Dengan Dia Untuk Memberkati Kita Semuanya